Intro Arak ke dia sini Sebelumnya terima kasih atas pakul dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kembali Pembelian yang telah dijelaskan oleh Pak Kepuluh Jadi teman-teman begitu banyak usaha atau usbaya Yang telah dilakukan oleh kedua negara Dimana disini mereka saling bersaing antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet Dan oleh karena itu teman-teman Karena Amerika Serikat mempaca peluang bahwa Di negara Eropa Salastan terjadi sebuah kasus Yaitu terjadi kekurangan atau crisis ekonomi Nah disini mereka memanfaatkan peluang dengan menerapkan politik Yaitu politik yang mereka terapkan adalah Marcel Plan Jadi teman-teman Marcel Plan ini merupakan nama orang Sedangkan Plan ini sebuah rencana Jadi ini bisa kita katakan sebagai rencana dari Marcel Plan Nah politik yang dilakukan oleh mereka adalah Membangun kembali mengenai perekonomian yang ada di negara Eropa Selatan Yang dimana mereka berusaha memberikan jaminan kepada masyarakat Yang ada di negara Eropa Selatan Jadi itu saja gambaran Sebenarnya saya Waktu dalam kesempatan sebuah-sebuah saya kembali ke berburu ke Maseye Ada dua bentuk strategi yang dibentuk oleh Amerika Serikat Untuk menghampat Uni Soviet Pasuk Ke Eropa Selatan Yang pertama adalah Marcel Plan Marcel Plan ini dapat dikatakan juga sebagai rencana yang dibuat oleh Marcel Jadi Marshall Plan ini merupakan program ekonomis yang dibangun oleh Amerika Serikat pada tahun 1947-1951 Oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk membangun kembali keadaan ekonomi yang ada di Amerika Serikat Yang ada di Arepa Selatan, dimana pada waktu itu keadaan ekonomi yang ada di Arepa Selatan Sangat buruk setelah jadinya perang dunia kebawa Yang kedua, doktrin trauma Doktrin trauma ini merupakan doktrin yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Harry S. Traumé pada tanggal 12 Maret 1947 Doktrin trauma ini Doktrin trauma ini dibentuk untuk memberikan bantuan kepada bangsa Yunani dan Tursi Berupa militer yang sudah tertahui tentang pertahanan dan ekonomi Sebelum bangsa ini dijaga oleh Uni Soviet Saya akan menjelaskan Beristirah saat terjadi perang dingin Beristirah saat terjadi perang dingin mengakibatkan perebutan kekuasaan atau hegemoni Dominasi kekuasaan dari kedua prok ini sampai ke wilayah Asia Terbukti dengan terbaliknya Korea menjadi dua bagian yaitu Korea Utara dan Korea Selatan Di mana Korea Utara dikuasai oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat Akibat dari dominasi kekuasaan ini terjadinya perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan Baik teman-teman Jadi disini untuk bisa bersaing dengan Uni Soviet Amerika Serikat berhasil berbagai macam strategi Strategi-strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat Di antaranya adalah yang pertama strategi Marzalov-Fei Jadi strategi ini kembali berhubungan dengan kegiatan ekonomi Dan ini mengarah pada negara Eropa Selatan Jadi dimana disini negara Eropa Selatan ini belum termasuk atau tergabung dalam kedua prok Oleh sebab itu disini negara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet Bersaing untuk bisa mendapatkan atau mendapatkan Eropa Selatan ini Nah disini yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dengan cara melakukan strategi Marzalov-Fei Jadi strategi ini merupakan strategi perencanaan untuk bisa membangun kembali keadaan ekonomi Sehingga negara Eropa Selatan ini bisa tergabung ke dalam bahan-bahan ekonomi Yang kedua strategi Joklin Tramad Jadi strategi ini merupakan strategi yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Pada tanggal 12 Maret tahun 1947 Jadi Presiden Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Negara Amerika Serikat menukur Yunani dan juga berpulgi Dengan cara memberikan bantuan militer dan juga ekonomi Untuk bisa Dengan cara memberikan bantuan militer dan juga ekonomi Untuk Untuk mencegah Untuk mencegah Mereka Jatuh ke dalam Jatuh ke dalam tangan Jatuh ke dalam tangan